Halo! Aduh! Aduh maaf! Belum pulang sekolah ya! Iya! Aku abis pulang dari syuting horror, aku mandi, tiba-tiba di kaca aku ada tapak tangan. Itu cuma penkiller doang dan menurut aku gak ada solusi kan. Terus pas ada tindakan, Terus sekalian aja aku yang marai kepala. Hmm akhirnya sekalian. Ternyata pada saat yang marai. Sab!!! Sabu! Sabu!!!!! Sabu!!! Hai guys, kali ini aku lagi pertama kalinya main kerumah Ruben dan Sarwenda. Kayak main-main karena belum pernah, padahal tinggalnya deketan ya. Tapi aku di apartemen, dia di rumah, dan ini kita pengen masuk dulu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita udah sampai sekarang. Kita sendal dulu. Ini kita main masuk aja. Halo! Hai! Oh gitu, oke. Hai! Halo! Aduh! Aduh maaf! Berpulang sekolah ya? Iya! Sekolah dia jauh soalnya. Di mana? Di pikir. Sekolahnya lagi lebih deket. Iya. Ini yang kecil dimana sekolahnya? Di sini, 5 menit doang. Terus kenapa dia jauh banget? Dia udah dari dulu, dia gak mau pindah, dia suka. Boleh salam gak? Salam. Salam? Salam tangannya yang cantik mana? Gak habis pegang chocolate dia. Gak apa-apa sayang. Ya ampun nih, kita udah datang ke rumahnya Sarwenda. Kamu kok langsing banget sih? Asi mana? Ya ampun. Kamu kok lucu banget, Arsi. Emang inget ke Arsi? Aduh dulu kedua. Ingat ke Arsi? Yang mana Arsi? Ini beda banget enggak ya? Yang ini diem, ini... Ini ngomong nanti, dia udah liat situasi baru dia ngomong. Kalau ini langsung. Iya, sesuanya. Ih tau gitu kan tadi Bunda bawa ke Arsi. Oh. Eh Bunda, Mama ya? Ini Arsi baby ya. Jadi kalau di rumah siang-siang gini ada siapa aja? Mama? Aku. Iya. Ini sama Thalia. Sama Thalia. Kadang ada Onyo, Onyo hari ini lagi shooting video clip juga soalnya. Oh ini lagi? Dia udah total berapa lagu Onyo? Aduh. Udah banyak ya? Udah ada album kan? Iya. Aku enggak tau. Udah banyak lah gitu ya. Wah keren. Eh, tapi Arsi juga baru menang kan? Iya. Abis ikut acara. Tadi Arsi di bawah ya ketemu ya. Gemes loh. Loh berarti Thalia ini kelas berapa? SD? P2. Loh emang umur berapa sih Thalia? 7. Lebih kecil dari Arsi. Arsi juga 7. Kelas 2 SD juga. 7-nya tahun ini. Oh tahun ini Desember. Oh dia kasian sih dia di ujung. Oh. Jadi dia Desember 8. Ini tahun ini 7? 7. Bulan? 6. Iya berarti bener. Beda setahun. Eh bedanya? Setahun ya? Setahun. Enggak nyampe dong? Oh iya iya. Ya setengah tahun lah. Hei halo sayang. Enggak bisa diem ya. Dia mah makan terus yang penting ya. Itu aku kelihat di rumah kamu. Boleh lihat-lihat gak sih di rumahnya? Mau kemana? Ya Allah guys rumahnya gede banget. Aku tinggal deket sini juga. Tapi aku di apartemen. Iya. Ini aku sebenernya lagi bangun rumah. Semoga. Loh ini? Ya udah. Dia biarin aja? Enggak ini emang rumah kayak. Emang Ruben sama Sarwena ini senang koleksi rumah ya? Bukan, bukan. Jadi posisinya pada saat pindah gak mikir kalau anaknya 3. Kamar ke atas cuma 2. Enggak. Kan masih gede bisa bangun kamar lagi. Itu serem amat sih bayi. Bukan ya? Enggak itu boneka. Kok keren ya? Nia. Nia. Sup bonekanya Nia serem banget ya. Iya ya. Duh. Tapi itu gak ada apa-apa. Cuma kemarin itu kan lagi pada file. Oh boneka-boneka. Gak tapi ini kayak. Ih serem loh. Rambutnya asli. Ini emang dibuat kayak bayi asli ya? Rambutnya juga kayak asli. Oh yang lagi viral-viral yang ada. Itu. Tapi ini gak ada dong. Enggak lah. Tapi gak pernah takut ada isu yang boneka dimasuk-masuk gitu. Enggak. Justru emang kita udah mainannya dia. Terus tiba-tiba lagi viral. Gara-gara orang liat ada boneka ini juga. Jadinya diinat. Jadi agak ngeri kan kalau dari jauh tadi. Kalau gelap gitu ya. Nia ini siapa yang coret-coret. Cici. Enggak pasti Nia. Enggak. Cici takut. Enggak. Enggak. Nia. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Ini umur berapa Nia? Tiga. Ini tujuh. Oh beda empat. Mereka tuh beda empat tahun. Dan ulang tahunnya kan di hari yang sama. Eh di tanggal yang sama. Cuma tahunnya doang yang beda. Bulannya sama. Bulannya sama. Tanggalnya sama. Jadi kalau tiap ulang tahun tuh bareng. Bisa bareng. Eh enak. Cuma kalau Arsia sama Arsia kan kayak suka berantem. Karena umurnya dua tahun bedanya. Kalau ini enggak? Itu tadi berantem. Iya ya. Tetep juga ya. Beda empat tahun sama juga ya. Eh jadi rumah ini segede ini mau pindah lagi? Iya. Jadi kan di atas kamarnya dua. Iya. Anak-anak dua. Jadi Tania sama Tania kan caring kamarnya. Terus udah kayak gitu kalau mau di renov. Kayak maksapun. Pusah. Aku tuh kan orang. Ini buat. Buat bunda. Iya banget. Cici. 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 Bisa. Bisa. Iya Nia juga bisa. Maksud Nia nggak bisa deh. Coba. Cici sama. Oh tapi Wenda emang jago bahasa Mandarin ya. Kalau aku guru Mandarin. Berarti ini diajarin bahasa Mandarin sama mamanya. Aminah ntar kayak gini pasti nih. Bunda beli. Bayangin Aminah umur segini. Kalau lembu dong. Beli sama lembu. Iya kalau lembu. Ini sekarang tidur sendiri udah nggak takut. Bener ya. Berarti Nia tidur sendiri aja. Emang selama ini Nia tidur sama siapa? Tidur sama aku. Tapi tapi bunda mau warna apa. Masa ini mau warna apa? Bunda mau warna apa. Kalau Talia tidur sama siapa? Ketal lihat dulu. Ketal lihat dulu. Ayo. Terus papanya kasihan dong nggak kebagian bundanya dong. Aku nggak di samping. Oh sama-sama ya. Ini Nia. Terus si Tnya bunda. Oh. Jadi ayah, Cici, Nia, aku. Tapi Ruben nggak masalah nggak anak nyatu? Terus kalau kayak suamiku kan kayak udah ya cukup ya. Kayaknya anak-anak udah tujuh, lima. Yang kecil-kecil udah misah gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Karena aku, akunya juga dua-duanya kayak nggak tega gitu. Iya kan? Karena lainnya juga nggak berani. Terus akunya juga jadi tambang ngga tega. Terus kayaknya kalau nggak ada mereka kayak. Iya mau ngapain gitu. Apalagi kan Bensu kan kadang keluar kota kan. Iya. Jadi aku juga sendiri kan di rumah. Terus kalau nggak kita keluar kotanya bisa. Jadi otomatis aku tidur sama anak-anak kan. Berarti kalau ini nanti udah nggak ditempatin lagi, kamu pindahnya kemana nih? Ada aku udah lagi bangun di Cipete. Ayo balik lagi. Halo Ayo balik lagi. Halo Ayo. Ayo balik. Ayo tamu ya. Ayo tamu ya. Tamunya kan anti. Tamunya anti. Jadi anti mau nanya-nanya amanya. Berarti setiap hari sama anak-anak ya. Iya. Iya. Nanti kalau air. Kalau ada sendiri, gimana? Nanti nggak ada orang. Mama, papa di sini nggak? Oh nggak ya. Nggak sepi nih cuma kamu. Cuma? Kadang suka main gitu. Jadi kadang suka main. Kadang kalau emang syutingnya tempatnya nggak fleksibel buat anak-anak, aku nggak bawa anak-anak. Tapi kalau misalnya nggak bisa, aku bawa pasti. Ya kan? Neng aku mau nanya nih. Boleh nggak tapi aku nanya? Iya boleh. Eh kamu enak ngeduduk sini. Iya aku sini deh. Aku takut lihat boneka kamu. Di pinggirin aja nih. Nggak ada apa-apa. Jangan. Bentar orang mikirin. Iya. Tapi emang sih. Pada banyak yang kirain tuh bayi siapa duduk sendirian. Dinyata kalau pas. Iya. Lihat dari jauh tuh agak serem loh. Bukan agak. Serem beneran. Iya. Kamu tapi bukan pindah gara-gara ada berita-berita yang serem-serem itu gitu nggak? Jadi pas pandemi itu awal, aku kan sebelum pandemi. Iya. Yang dulu rumah aku yang pertama. Eh rumah. Jadi rumah pertama ada? Rumah yang di Rempoa. Itu masih ada? Itu dekat rumah Gisel tuh. Itu masih ada? Terus kalian sempat di apartemen katanya? Iya. Terus sempat di apartemen karena disitu kan ada yang teror kan. Nah terornya itu sebenarnya lebih emang ada teror mistis juga. Cuma kita, aku nggak mikirin ke yang mistis. Cuma sampai ada orang yang udah ngirim surat anceman kan ke rumah. Ke yang dulu? Yang dulu. Jadi ada surat anceman, ada itu kan berarti berbentuk ya orangnya. Itu orang ya kan. Udah di ini. Tapi kan mending kelihatan. Ya justru lebih takut. Iya sih. Karena posisinya itu orang gitu. Dan dia udah kayak ngelempar batu atau apa gitu-gitu. Oke gitu di rumah yang lama. Di rumah yang lama. Akhirnya Ben Su nggak tenang gitu. Jadi tadinya tuh apartemen, dia beli tuh buat disewa-sewain. Mungkin. Oke. Jadi nggak dipakai. Maksudnya ya emang karena. Karena kan rame juga nggak mungkin lah tinggal di apartemen kan. Ya mikirnya gitu. Cuma emang dia dari dulu pengen aja punya apartemen disitu gitu. Jadi dia waktu itu hadiah anniversary ya. Dia beliin aku apartemen gitu. Udah akhirnya tadi mau disewain ke orang nggak jadi. Karena dilempar batu gitu-gitu dengan surat ancaman. Ya walaupun kita ada penjagaan tetap. Penjaga tapi tetap takut lah. Ya gimana pun kan sama-sama manusia. Bener-bener. Dia lagi ke toilet atau kita lagi lenah atau gimana gitu. Dan posisinya waktu itu aku lagi hamil. Tania. Tania sama aku sama Cici kan. Jadi cewek doang kayaknya di rumah walaupun ada security atau apapun gitu ya. Tetap nggak enak ya. Tetap dia takut kalau dia keluar kota. Akhirnya aku disuruh pindah ke apartemen. Apartemen nggak lama? Apartemen terus udah kayak gitu aku ke Singapur lahiran. Berarti siang mana lahir di Singapur? Tania. Oh Tania tuh lahir di Singapur? Iya jadi aku 7 bulan aku udah di Singapur. Kenapa kamu emang pengen lahir di Singapur atau karena keadaan saat itu? Waktu itu ayah lebih mikirnya yaudah deh kamu ngelahiran di Singapur. Dan emang di Singapur waktu itu dapetnya rumah sakitnya juga suka. Oke. Dokternya juga oke gitu. Berarti berapa bulan tuh total di Singapur? Jadi pandemi sebulan ya. Jadi pandemi sebulan ya. Kayaknya dia stress kali ya dia di rumah terus. Terus udah kalau di apartemen kolam renang kan dikeringin. Pokoknya bener-bener kita kan takut banget kan. Terus aku parno banget gitu. Tiba-tiba dia cuman ngajak aku kesini. Kamu liat ya? Renov. Mauin desainnya kayak gimana bulan depan pindah. Wah maksudnya gimana? Enak ya emang sana bisa gak coba belajar dulu? Maksudnya gimana? Terus aku kan suka banget sama desain kan. Desain interior. Terus maksudnya aku lo gak? Nyuruh gue milih dulu. Terus tiba-tiba. Tiba-tiba harus ini gitu. Iya udah kamu pikirin aja kayak gimana desainnya. Nah kalau Bensu itu dia gak mikirin desainnya. Jadi kayak selain ke aku gitu. Ya bagus dong. Tapi jadi sesuaikan kamu yang sering di rumah. Lebih ramah di rumah. Iya cuman aku harus mikirin sesuai kebutuhannya dia ke dia. Emang aku juga suka desain sih. Jadi dia tau aku bakal mikirin detail-detailnya. Ini buat dia, ini buat ini. Tapi kan kaget ya sebulan depan. Maksudnya ngerenov rumah itu kan gak cepet ya. Dan luar biasa itu Renov daripada bangun. Iya kak. Aduh udah pusing banget. Makan lagi. Uuuuh udah sampe pusing banget deh. Nah dia lagi. Ayo. Iya sayang. Eh eh. Dia tuh anak iseng banget. Jadi kemarin itu di sekolahnya dia dijemput lah man. Kakeknya. Papamu. Papaku. Dijemput lah. Tapi aku belum dijemput kan. Terus aku mamanya. Ada mamanya temen-temen. Terus aku tunggu. Tunggu di dalam. Eh. Terus. Ini papanya ke dia gemes banget kali ya. Nggak mau ditemu di kelas. Eh kamu sama papa suka digigit gak? Heee. Kamu kalau sama aku aku gigit loh. Heee. Kamu gemes banget. Dia dijemput lah sama kakeknya. Terus. Nah kakeknya belum pernah ke sekolah. Udah kakeknya dengan semangatnya biasa jemputnya. Iya. Ayo panggil yaya. Dia diemin kakeknya lu gini dong. Karena? Lihat kakeknya dong. Iseng. Burunya takut dong. Masih dibawa ke dalam. Eh kamu kok gini? Dibawa ke dalam. Ditepon. Aku ditepon burunya. Ini siapa kakeknya? Bener. Soalnya dia gak mau nyapa. Terus dia keluar lagi. Dia ketawa. Hahaha. Dia ngerjain ya? Ngerjain yaya ya? Kok tetot banget? Kok yang ngerjain yaya? Kenapa yang gak panggil yaya kemarin itu pas yaya jemput? Eh aku mau nanya nih. Kamu apakah pindah karena aku kan main diceritain sama Aurel. Dan aku cerita liat-liat berita. Bener gak sih yang kayak rumah kamu tuh ada sesuatu-sesuatu gitu itu beneran, Neng? Nanti. And Nia disini ada setan gak sih? Nyanyi-nyanyi ke anaknya ngeri banget. Ya kan anaknya lebih sensitif dong kalau anak kecil. Dia gak ada dia bilang? Kalau nonton hati aku lebih takut. Hahaha. Kenapa mukanya harus kayak gitu sih? Eh Dibawa suka-suka nonton. Nanti gak nanya itu. Nanti nanya dirumah ini Tania pernah liat yang serem gak? Tidak. Iya pesenin bunda minum dong. Boleh gak? Ya anti juga ya. Anti juga biar mamanya mau jawab pertanyaannya anti nih. Anak-anak. Anak-anak. Hahaha. Hahaha. Tapi bener gak sih? Itu semua berita itu. Aku tuh ngeliat. Aku tuh kan juga pernah kayak di cinere ada. Tapi aku gak pernah liat. Kata orang, kata orang, kata orang. Cuma aku tuh gak pernah liat gitu. Kalo kamu nih sendiri dirumah ini kan kamu ada berita itu tuh bener apa enggak? Kurang banyak kan ada 10. Ya udah bisa ya. Taruh di meja depan ya. Boleh deh anti minta boleh gak? Mamanya duluan loh hebat loh. Makasih ya sayang. Nia ambil lagi minuman. Udah taruh lagi dong tolong taruh di meja ya. Kita belanja. Belanja dulu. Gak apa-apa anti pegang boleh? Hahaha. Jadi gini ya kalo misalnya orang bilang rumah horor atau enggak. Ya. Sebenernya aku tuh awalnya aku tuh bingung gitu. Karena di rumah yang pertama aku udah tinggal 4 tahun. Eh 3 tahunan ya disitu ya. 3 tahunan disitu. Kenapa setengah tahun terakhir baru horor? Maksudnya bener ada setengah tahun terakhir? Setengah tahun terakhir. Kenapa gak kalo rumahnya yang horor maksudnya? Kenapa gak dari awal gue tinggal? Oh sebentar-bentar. Berarti bukan rumahnya yang horor tapi ada yang aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh. Anehnya kenapa? Karena tiap hari itu jam 2 sampai jam 4an ada yang jalan di atap aku. Jadi aku tidur nih pasti ada bunyi kayak ada yang jalan. Aku pertama kirain tikus. Positive thinking tikus dong ya. Udah ada berapa tukang aku suruh naik. Eh ada pertama dapet lah tikus tapi yang kayak udah kecil atau apa gitu. Yang udah meninggal. Yang kamu tau bunyinya gak akan kayak gitu. Iya udah mati gitu. Udah masih ada lagi, masih ada lagi. Sampai aku ada kali 5-6 tukang aku suruh beda-beda hari gitu. Beda-beda tukang. Gak ada apa-apa. Setiap hari itu bunyinya? Itu rumah lama? Rumah yang lama. Setiap hari bunyinya. Dan which is ya tiba-tiba kita kan satu komplek. Yang mati cuma rumahku doang. Sedangkan token masih ada. Waktu itu sampe orang yang riwa kan karena dikasih tau Bensu kan tokennya masih ada 5 juta atau berapa gitu ya. Kok mati? Yang lainnya nyala. Ya ngeri banget sih. Telepon ke PLN gak ada gangguan. Turun gak? Gak ada bener-bener kayak. Cuma kita doang terus mbak aku kayak di tangga ada yang kayak narik gitu dari samping kayak. Ini berarti bukan cuma kamu yang ngerasain sampe mbak sampe semua orang juga ngerasain. Iya sampe aku di posisi. Karena kan itu ada Thalia yang waktu itu ya. Di posisi gini berisik banget sih. Aku gak bukannya takut tapi udah kesel. Karena aku bilang sama Thalia enggak enggak itu tikus-tikus. Kayak sih kayak gitu doang dong. Oh tapi kamu emang orang yang pemberani ya? Kayaknya lebih kayak yaudah deh. Lu ada gue ada yaudah bisa. Bisa kehidupan. Aduh. Tapi aku gak pernah lihat. Oke itu yang rumah sana. Cuma ada lihat satu. Aku ngerasa kayak ada satu perempuan di. Jadi kamar aku nih. Ini kamar aku yang lama nih. Ini kasur. Se depan jendela. Sebelah sini tuh kayak ada atap. Ada orang yang duduk di situ. Aduh. Kayak duduk tapi ngeliatin gitu loh. Tapi gak bisa masuk. Jadi aku tiap kali tuh pintu aku kayak ada yang buka. Cukrek. Tapi gak bisa masuk. Cukrek. Cukrek gitu. Itu selama. Selama setengah tahun terakhir lah pokoknya. Terus tiba-tiba dia denger suara buk. Eh suaminya gak ada. Gak ada pada satu kamar di rumahku gitu. Jadi kayak. Kayak suara ada yang runtuh. Kan kita takut ya. Karena waktu itu kan udah ada surat ancaman yang. Waktu itu juga buk gitu kan. Jadi kayak. Kalau bunyi kayak gitu kayak panik. Paniknya itu karena. Hah. Ada orang apa lagi. Bukan mikirnya ke ini sih. Maksudnya kayak. Takutnya ada apa-apa gitu. Pindah dari situ. Pindah dari situ. Ya di apartemen ya. Gak ada apa-apa. Mungkin hatik juga kali ya kita. Pada saat di apartemen jarang tinggal. Ke Singapur kan aku. Iya yang kamu pergi lahiran. Ke Singapur. Nah terus pindah ke sini kan. Pindah ke sini juga. Kemarin ini kayak. Aku bilang akhir-akhir ini. Aku kayak ada. Lagi susah tidur. Terus aku kayak bunyi suara buk gitu. Apalagi lagi musim hujan. Kan aku kirain. Takutnya atap aku jebol. Taunya gak ada apa-apa. Kejadian yang sama kayak di rumah lama. Iya tapi gak ada jalan-jalan. Gak ada jalan-jalan. Tapi ada bunyi buk gitu. Kayak ada barang jatuh nimpuk gitu lah istilahnya. Tapi gak pernah liat apa-apa. Gak pernah liat apa-apa aku gitu. Maksudnya tapi ada waktu itu aku. Gak tau aku habis pulang dari syuting horror juga. Atau emang yang di rumah. Jadi aku lagi mandi. Itu tengah malam sih. Aku habis pulang dari syuting horror. Aku mandi. Tiba-tiba di kaca aku. Aduh tapak tangan. Bentar ya. Aku ampe. Gak bukan apa-apa. Kamu. Dia berani banget ya. Iya kan gitu. Kalo aku udah syuting horror ya Bo. Karena menurut aku ya. Setelah aku. Pertama aku gak ngerti gini-ginian. Terus setelah kita syuting banyak gitu ya. Iya juga sih. Kan kalo orang mau mengirimkan sesuatu begitu-begitu. Gak perlu alamat ya Bo. Jadi ngirimnya kan ke orang ya. Bukan ke rumah. Orang tuh maksudnya ngirim jahat itu kayak gitu tuh tujuannya ke keluarga kamu atau ke sikap pribadi apa kemana? Aku kurang ngerti deh. Kalo itu ayah. Aku merinding. Ayah yang lebih ngerti. Nih. Oh my god. Aku lagi mandi. Terus aku diem. Kan mbunan kan ya. Aku langsung gini dulu. Ambil handphone aku. Aku langsung foto. Terus aku *** kalo gue udah ngibrid. Aku lari keluar. Maksudnya aku langsung pake handok. Aku keluar bangunin sampe aku. Aku masuk lagi udah gak ada. Terus aku bilang untung gue foto. Ini gue gak *** ya. Maksudnya kadang kita berdua tuh suka dia tiba-tiba liat apa atau liat apa. Kayak Bensu waktu itu suka tiba-tiba dia berdarah. Dia tiba-tiba teriak. Eh itu yang darah itu kejadiannya gimana? Karena dia gak mau dibilang *** sendiri gitu. Bener ya lu liat juga ya. Maksudnya kan kalo ini gue darah tiba-tiba dateng gak ada kayak ini. Misalnya Bensu dateng berarti kan pasti dia udah gak ada. Gak ada kan kayak ini kan. Kayak kita misalkan emajinasi. Iya. Jadi kayak kita bukti dulu nih gitu. Waktu itu Bensu juga dia ada darah deh di bagian kakinya. Terus dia tiba-tiba teriak. Aku kaget dong. Liat ya yang darah. Iya. Maksudnya ya bener ya gue gak boong nih ada darah tiba-tiba gitu. Kayak misalnya kalian pernah kalo misalnya di agamaku gitu kan kita ke ustad gitu ya apa. Minta didoain atau apa. Kalo di kalian kayak gitu-gitu gimana? Ya lebih apa ya. Lebih doa aja sendiri. Iya doa juga. Iya doa aja sendiri gitu. Cuman kalo yang ke orang-orang kayak gimana. Kan sekarang banyak nih pasti yang langsung kontak ke manager ke mana. Aku cuma mikirnya gini sama Bensu. Orang ngirim yang jahat-jahat aja bisa gak usah ketemu by phone. Istilahnya bawang hujan aja udah bisa by phone sekarang gitu kan ya. Jadi aku rasa kalo memang dari mereka ada niat membantu keluarga aku gitu ya. Dari jauh aja. Dari jauh aja. Dari jauh aja. Kan kita juga gak usah harus ketemu atau kayak gimana gitu. Bukannya kayak gimana cuman takut ya nanti. Kamu ngejaga lah. Bukan gak percaya tapi menjaga. Ya 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 ya. Dulu juga aku sempet kayak gitu tuh pas rumah Cinere. Tapi karena aku pindah jadi agut-agut banget. Aku yakin sih itu bukan dari rumah sih. Maksudnya ya tiap rumah pasti ada lah. Iya sih iya sih. Ada penunggunya masing-masing gitu. Karena secara kita tiap Kamis gitu kan aku shooting horror gitu ya. Terus jadi makin belajar makin ngerti. Kalo dulu tuh aku orangnya bener-bener awam gak pernah ngerti. Waktu itu aku inget banget pada saat shooting horror. Pertama kali aku liat. Kan ada kayak dikasih liat orang cara pake susuk atau apa. Aku sampe kayak bingung. Dia sih susuk. Dan gak berdarah sama sekali aku langsung kayak. Itu gimana terus gimana caranya. Aduh. Pas kamu shooting itu. Pas lagi shooting. Jadi ya aku banyak-banyak ngerti lah. Maksudnya ya kita di dunia ini mungkin. Kadang-kadang kita percaya gak percaya sama hal-hal begitu. Tapi ada gitu loh. Iya mau gak mau ada gitu. Iya kan. Tapi yaudah aku merasa ya hidup dengan alam masing-masing aja gitu. Tapi kamu maksudnya pernah ada rasa kayak takut kena ke anak-anak gak sih? Iya pasti takut lah. Ini alhamdulillah gak ya? Cuma yang sensitif Cici Talia. Kalo di rumah yang lama disini juga pernah tiba-tiba ada cobra. Cici terus yang nemuin. Nah itu aku tadi dikirimin sama kreatif aku. Berita bahwa pernah liat cobra. Itu tak Cici yang liat. Cici yang liat cobra hitam begini. Dia cara dia menceritakan ke kamu tuh gimana? Bunda ada ular. Maksudnya takut doang di rumah tiba-tiba. Ular cobra dia bilang. Cobra di tangga aku. Ini misalnya tangga aku yang dulu di atasnya udah begini. Hitam bener-bener. Jadi kayak ya aku cuman ngasih tau ke anak-anak aku kalo ada binatang kasih tau gitu. Kita takutnya dikirimin. Gak cobra juga sih kalo ada binatang biasanya kan? Iya waktu itu. Di sini juga ada sih waktu itu. Kayak tikus, kayak apa gitu. Gak cobra juga. Tapi kebanyakan sih kita cobra hitam sih. Berapa kali aku di rumah yang lama aja dua atau tiga. Di sini dua ya. Kalian biasa aja tiap hari hidup dengan kayak gitu gak sampai aja udah ngapa? Ya terus semua gimana? Iya gak sih? Ini semua gimana? Kalau kita pusingin kita yang stress gak sih? Jadinya yaudahlah santai aja. Agak serem ya? Santai bukannya menyepelekan ya. Santai itu artinya ya kita harus bawa enjoy. Karena kalo misalnya kita gak bahagia sendiri ya siapa yang bisa bahagiain kita gak sih? Iya sih tapi yang paling penting adalah mereka mau jahat kayak apa. Ya kita tetep gak usah peduliin. Terus udah panik. Gak boleh panik di depan anak-anak gimana tuh? Cepetan ambil gak? Ambil gak tuh berarti ada yang suruh ambil ulernya? Iya asisten Mbak Tulin. Dapet? Waktu itu yang di sini malah onyoh. Kan dia ngerasa itu kayak ular-ular di sawah. Gue bilang onyoh. Loh bukan dia liat terus abis kamu dateng ilang? Emang ada? Ada. Langsung. Mereka onyoh itu semua? Enggak kalo yang di tempat yang lama itu ada asisten lah istilahnya. Kalo di sini. Neng. Terakhir aku mau tanya-tanya nih. Jadi waktu aku di Amerika banyak banget orang yang ngirimin. Dan banyak orang Indonesia disana yang kayak. Itu kasian tuh kalian berdua sakit dan lain-lain gitu kan. Nah. Aku tuh sempet ngeliat dan sempet ketemu Ruben di acara TV. Tapi dia tuh kayak gak mau ngeliatanin ke orang kayak dia sakit gitu. Kalo Bensu itu kemarin itu kan HB nya turun terus. Ya. Kalo misalnya Bensu itu kan tiba-tiba HB nya turun gitu. Darahnya abis. Dan istilahnya darahnya manusia tuh biasa normal tuh di 13-14 dia tiba-tiba di 5. Jadi itu bener-bener udah masuknya kritis. Dan aku inget banget pada saat aku sama dia tuh rutin cek darah. Kayak 2 bulan 3 bulan sekali pasti cek darah. Aman terus? Aman terus. Karena kan posisinya ya paling dia kolesterol naik dikit gitu. Ya pasti lah kalo kolesterol. Kalo lagi makan-makannya berantakan dikit. Tapi naiknya juga kayak misalnya di 200 dia cuma di 202. Bukan yang naik parah atau kayak gimana. Enggak. So far semuanya aman terus-terusan. Terus tiba-tiba. Pada saat hari itu. Aku cek darah. Orangnya apa telfon? Orangnya biasanya aku cek darah. Kenapa Bu? Pas aku yang gak angkat lagi. Kenapa Bu? Itu Pak Ruben udah masuk ke kritis. Gue bilang maksudnya masuk ke kritis gimana nih? Orangnya masih syuting nih gitu kan. Aku udah kasih tau akhirnya. Bensu juga kaget. Hah masa darah gue? Gak ada. Cuman emang dia pucet kan? Pucet. Iya. Pucet. Masa terus udah kayak gitu. Tapi bingung. Ya aku masih syuting. Ya posisinya kan gak percaya kalau gue masih aktivitas gitu. Tapi dia pucet banget. Akhirnya mau gak mau harus ke rumah sakit gitu. Setelah debat panjang deh sama dia gitu kan. Setelah debat ya. Maksudnya dia juga gak percaya. Cuman dia juga besokannya. Karena dia merasa diri dia sehat. Iya. Dan dia juga mau keluar kota besokannya. Terus aku bilang gak boleh gitu. Maksudnya ya gimana orang udah bilang kritis. Dan akhirnya dia langsung masuk di ICCU ya itu ya. ICCU. Dirawat langsung. Iya. Di yang ICCU emang. Karena posisinya emang udah kritis itu jatohnya. Tapi dia gak ngerasa kenapa-napa. Dia gak ngerasa kenapa-napa gitu. Maksudnya ngerasa lemes atau kayak gimana. Emang mati rasa. Karena kan gak ada darah. Iya. Itu ada faktor dia kecapean atau gimana gak? Emang. Gak tau deh. Maksudnya ini sekarang masih di observasi. Cuman takutnya juga. Ini sekarang masih? Masih-masih. Masih di tahap observasi juga. Takutnya juga ke autoimun. Tapi ternyata autoimun kan juga ada banyak macem. Ada 149 macem. Iya. Maksudnya setau aku kamu juga ada. Iya aku bocor usus. Ya gak ada kebocoran di usus maksudnya. Terus itu berarti beda lagi autoimun? Beda lagi. Beda macemnya lah. Belum nyampe, alhamdulillah. Belum nyampe ke lupus gitu. Itu kalau udah lupus udah apa tuh udah gak bisa makan. Gluten. Udah gak bisa gaya hidup sekarang. Aku kemarin itu ada kista di perut gitu. Terus operasi. Terus aku kan suka migiran-migiran terus. Terus kayak emang harus ada observasi. Jadi takutnya aku ada sel telur aku. Kenapa gitu. Karena dulu aku sering keguguran. Jadi harus dicek hormon apanya gitu. Yang masih mereka harus observasi gitu lah istilahnya. Jadi sekalian itu sekalian tindakan deh. Aku bilang kayak gitu. Diambil? Diambil. Terus udah kayak gitu. Aku kan sering migran. Migrannya ini kayak dua tahun terakhir ini makin intens. Kayak bisa tiga hari pusing sebelah tapi gak berhenti-berhenti. Minum obat sakit kepala gak? Itu hati-hati waktu aku. Maksudnya waktu aku meningitis 2012 ya. 2011. Ada kan aku syuting terus aku tiba-tiba sakit kepala tuh parah banget. Terus aku lagi sholat jatuh. Nah tapi kenapa aku gak kenapa-kenapa. Aku masih awal. Aku kan kalo sakit lebay. Jadi kayak. Kalo orang kan biarin ya biarin ya gitu. Nah aku tuh sakit tuh langsung kayak. Makanya prisa dokter tuh aku meningitisnya tingkat awal. Kamu sakit kepalanya tapi udah dicek sama dokter? Udah. Aku dari 2017 udah di EG. Udah di ini udah di itu gitu. Tapi gak pernah MRI. Hmm. Gitu waktu. Aku inget banget setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu aku tadinya mau MRI nih. Karena menurut aku udah udah pusing banget. Cuman kan masih pandemi. Terus kata dokternya. Ya aku mencari rumah sakit yang bisa support kita rada private. Karena kan posisi masih pandemi banget kan. Aku masih parno banget kan. Nah dokternya itu pada saat aku mau MRI. Aku inget dokternya bilang udah kamu ronsen aja. Ngapain MRI gitu. Ronsen aja. Kak pertama dulu gitu ya. Iya. Jadi dia ronsen di tulang leher padahal gitu. Oh tulang leher kamu maju pak. Ini kali yang bikin kamu migran gitu. Ya udah. Dengerin dokter dong ya kan. Tapi setelah itu. Menurut aku gak ada kemajuan. Karena dia cuman kasih painkiller kan. Itu cuman painkiller doang. Dan menurut aku gak ada solusi kan. Terus pas ada tindakan. Terus kalian aja. Kok MRI kepala. Hmm akhirnya sekalian. Ternyata pada saat MRI. Dikasih hadiah yang lain. Jadi baru selesai operasi. Lagi makan bubur. Ternyata hasilnya ada kista di batang otak aku. Gitu. Ini batang otak kita. Ini kistanya. Terus gimana? Terus itu diapain? Maksudnya solusinya dokter? Kalau tindakan di area otak atau di batang otak itu. Chance nya adalah 50-50 persen. Jadi. Kak kamu gak mau nanya kaya second option gitu. Kayak dokter? Aku udah nanya semuanya. Semua dokter aku udah nanya. Semua dokter aku udah nanya. Tapi. Ya gak apa-apa. Maksudnya sekarang aku. Kayak ke dokter kepala aku juga. Terus sekarang ke dokter. Ada gizi yang katanya. Ya dengan cara hidup sehat. Atau kayak gimana. Supaya kistanya mungkin gak membesar. Tapi mengecil gitu. Ya. Ya jalanin aja. Itu tepung-tepungan juga gak boleh. Eh. Gak juga sih. Aku nanya sama dokter aku. Yang kepala kan. Pada saat dia cek ini. Ya otomatis yang aku tanya pertama. Pantangan aku apa dong? Pantangannya adalah stress. Ya itu pasti pertama lah. Ya makanya hidupnya bahagia. Dok ada pantangan makan? Gak ada udah. Terserah kamu. Itu bisa membesar? Bisa membesar. Aku beritahu ya kistanya bisa ada di. Berarti kistanya bisa ada di mana-mana? Bisa. Bisa. Itu di batang otak. Ini otak kecil aku. Dia udah neken ke otak kecil ya. Terus udah kayak gitu ya udah. Pada saat di cek ada. Ya cuma nanya solusinya kayak gimana. Bisa membesar ya. Doain aja semoga dia gak membesar. Malah mengecil gitu. Yang penting ya. Nikmatin aja lah. Karena kalau misalnya. Kalau kayak gitu kan gak bisa. Aku kemarin habis udah sebulan. Aku meraih lagi kan. Ya gak ada pergirakan apa-apa. Ya bersyukur lah. Cuma emang kalau kata dokter. Kalau yang kayak begini. Observasinya harus lama. 6 bulan. 3 bulan sekali. Tapi bisa hilang gak? I don't know. Ya kistanya bisa aja hilang. Waktu itu aku kayak. Ambil talia. Tapi kan ini batang otak ya. Yang aku tahu soalnya kistanya cuma dirahim. Tadinya kan ya. Kayak orang operasi kistanya keluarin pada saat lahiran gitu kan. Aku gak tahu kalau bisa di kepala sih. Cuma ya udah. Tapi dikasih obat gak sekarang? Dikasih painkiller gitu. Cuma ya. Mau bertahan sampai berapa lama gitu kan. Kalau painkiller. Dan makanya aku bilang. Aku baru punya diri aku sendiri. Sekarang ya selama kemarin sakit pun pusing. Aku nahan banget buat minum. Karena kan aku masih nyusuin. Buat even minum obat sakit yang biasa yang beli di. Maksudnya orang-orang yang beli biasa aja. Itu aku tahan gitu. Karena takut dia. Obat warung gitu ya. Iya. Obat warung aja aku gak berani minum. Karena takut kena ke anak aku kan. Jadi paling aku minumin teh lah. Atau apalah gitu kan. Supaya siapa tahu kepalanya pusingnya ini gitu. Tapi kalian banyak yang doain. Sampai aku lagi di Amerika aja ketemu orang Indonesia. Pasti yang ditanyanya mereka sakit apa. Waktu itu orang gereja ya. Orang menado orang apa. Jadi waktu acaranya Arsi tuh. Aku dianahimkan. Itu banyak orang-orang menado yang di gereja sana. Itu sampai doain kalian. Sampai aku boy aruben tapi lupa waktu itu. Aku memberinding. Iya pada. Jadi pasti banyak yang doain lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ilang bener-bener sampai tuntas. Amin. Berarti gak boleh stress tuh ya. Dikas tahu gak boleh stress. Neng makasih banyak ya. Thank you. Udah boleh aku pokoknya doain semoga. Dan semua yang nonton kontenku juga doain. Semoga kalian cepat sehat. Amin. Dan happy terus. Pokoknya sukses. Mau juga happy terus. Nampak lagi? Enggak udah cucuin ya. Nungguin cucu segede gini biar bisa ngocek kayak dia nih. Enak banget ya. Maunya cucunya banyak. Jadi biar gak usah punya lagi. Tapi kan beda. Iya. Tapi biasanya kalo sama cucu itu lebih manjain. Anehnya begitu. Jadi. Nanti dari Onyo. Masih lama ya. Nomor 2 sih dia. Nomor 17 masih lama. Enggak. Ya 8 tahun lah. 25 kan kalo cowok. Enggak tapi kan lama. Berarti masih lama. Iya sih. Kalo kamu udah. Samar ya. Kalo kamu mah cocok punya lagi sih. Satu lagi cowok. Jadi cowok cewek cewek cowok. Thank you ya. Neng. Salam buat Ruben. Buat Onyo. Dan sukses selalu buat kalian. Pokoknya. Thank you. Oke guys. Thank you for watching. Aku gantikan mau ada di kontennya. Apa? Doonso. Kalo kita apa makan doang? Kerjaannya. Itu kesukaan saya makan. Dari tadi aku mikir. Makanan apa lagi. Makanan apa lagi. Aku gak tau kamu sukanya kayaknya. Aku apa aja makan kok. Kenan. Kalo kayak gini. Oke guys. Thank you. Bye. Bye.